Intro Pemerintah Kabupaten Kampar terus berkomitmen dalam memberikan pengembangan pendidikan anak usia dini dan pengentasan kasus stunting. Hal ini menjadi komitmen sesuai dengan amarat perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Kampar, Hambali, usai kegiatan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kampar. Hambali menilai komitmen ini sejalan dengan program kerja pemerintah Kabupaten Kampar yang berkaca pada amanat perundang-undangan yang berlaku. Anak usia dini menjadi kunci terutama untuk pengembangan anak dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kampar. Sejauh ini pengembangan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kampar sudah menjadi prioritas. Hambali berharap Bunda Paut Kabupaten Kampar memiliki peran terutama untuk peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan pengentasan kasus stunting di Kabupaten Kampar. Oh iya, kita betul-betul concern nih untuk usia dini ini, karena usia dini ini kan jangan istilah kan golden age, karena inilah yang menentukan nanti kader-kader masa depan daripada pejabat dan juga masyarakat ke depan. Jadi kita harus kita persiapkan. Kalau ini kita lalai yaudah, kita nanti akan terima kehancuran. Ini juga kita kan ada konsepnya untuk bebas stunting juga di usia dini nih Pak. Anda bisa dijelaskan Pak untuk pemerintah Kabupaten Kampar melalui hal ini Pak? Oh iya, nah ini dalam hal ini kita concern menyeluruh untuk usia dini ini termasuknya stunting. Sebenarnya kita yang betul-betul di situ DKK, Dharu Puanita dan juga pihak PTG yang berada di kecematan kerjasama menyampaikan, melakukan kondisi daripada keadaan yang ada di kecematan dan di desa-desa. Apa kondisinya yang berhubungan dengan usia dini ini? Apakah masalah kemiskinan, masalah stunting? Bisa jadikan mereka itu ya apa namanya usia dini ini banyak membutuhkan karena dia itu miskin ya. Kita harus kita perhatikan. Dan dia juga stunting ya mungkin bisa juga itu dicematkan karena dia kemiskinan ya. Sebenarnya kita harus berhubungan, bagaimana ya anak-anak yang dianggap mendapat permasalahan lainnya. Kita harus kita perhatikan. Bunda Paut Kabupaten Kampar, Ricana Jayanti Hambali mengatakan, pengentasan stunting sudah menjadi program prioritas yang sudah berjalan. Perbaikan kesehatan anak usia dini juga menjadi target yang harus dilaksanakan saat ini. Di mana untuk Kabupaten Kampar, penanganan kasus stunting sudah berjalan dengan baik dan cukup maksimal. Asupan gizi menjadi penentu untuk mencegah kasus stunting terjadi pada anak usia dini. Sebagai Bunda Paut Kabupaten Kampar, pihaknya akan memaksimalkan untuk membenahi kebutuhan gizi bagi anak usia dini. Pola asuh juga sangat menentukan agar pengembangan anak usia dini dapat terhindar dari kasus stunting. Kalau korelasinya sebenarnya lebih ke arah dinas kesehatan ya, jadi di sini kita memperbaiki dulu kesehatan dari anak-anak yang memang sudah dikategorikan stunting, karena bukan hanya fisiknya yang terganggu, artinya pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan anak-anak normal, tetapi akibatnya nanti bisa jadi intelijensinya juga berkurang. Karena untuk kita bisa berpikir dengan baik, bisa belajar dengan baik, tentu dibutuhkan jasmani yang sehat dan asupan gizi yang seimbang. Sehingga akar permasalahan ibu itu nanti harus kami atasi dengan baik, jadi bukan hanya masalah gizi yang buruk, tetapi lebih kepada pola asuh. Jadi nanti ada korelasi antara pendidikan anak usia dini dengan pengentasan masalahnya dari anak stunting ini. Karena semuanya berpola dari pola asuh yang salah, yang menganggap bahwa makanan yang mahal itulah yang baik. Jadi harus ada kerjasama yang baik, dalam sosialisasi kedepannya pada saat kami turun untuk stunting, kami turun juga untuk belajar masalah anak pendidikan anak usia dini, sehingga kedepannya generasi muda kamar khususnya dapat menjadi generasi yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Pendidikan anak usia dini, dan pengentasan kasus stunting memiliki korelasi, sehingga harus dapat dimaksimalkan demi masa depan anak tersebut. Dari Kampar, Yogi Sastara Raja melaporkan.